Apa kabar umat manusia? Pemerintah, LSM-LSM Konservasi, dan perusahaan-perusahaan utama pencemar lingkungan sedang mempromosikan rencana berbahaya. Mereka mengklaim, hal ini dapat menghentikan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Namun sebaliknya, rencana ini justru hanya akan membuatnya lebih buruk. Mereka ingin mengubah 30% planet bumi menjadi kawasan lindung. Namun, hal itu berarti perampokan secara luas dari wilayah-wilayah masyarakat adat. Wilayah adat yang dirampas menjadi kawasan lindung selalu dijaga dengan senjata dan dikontrol dengan teror. Sementara para pemilik wilayah adat yang dirampas, dianiaya, menjadi korban kekerasan, disiksa, dan bahkan ada yang dibunuh. Itu mengapa, rencana menjadikan 30% bumi sebagai kawasan lindung tidak akan melindungi alam. Karena skema ini justru akan mengancam masyarakat adat, penjaga alam terbaik. Rencana ini juga mengalihkan perhatian kita dari penyebab sejati hilangnya keanak keragaman hayati dan perubahan iklim, yaitu eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan, dan meningkatnya konsumsi berlebihan yang utamanya disebabkan oleh negara-negara maju. Jadi siapa yang akan diuntungkan dari skema ini? Para pemerintah dan perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan yang menjadikan rencana ini sebagai peluang bisnis semata, dan LSM-LSM konservasi yang bekerja sama dan mendapatkan bantuan dana dari mereka, yang akan mendapatkan keuntungan finansial dari hak pengelolaan atas kawasan lindung dan jual beli kredit karbon. Sementara masyarakat adat, sebagai kelompok yang paling sedikit menyebabkan kerusakan alam yang terjadi, yang justru harus menanggung akibatnya. Seluruh umat manusia akan menderita. Bersama, kita harus berupaya menghentikan rencana ini. Rampasan tanah terbesar dalam sejarah. Mari bergabung untuk menghentikan skema 30%. Terima kasih telah menonton!